Pemirsa meski libur panjang, Jangan Raya Nasional Bandung Garut dari mulai Cilenyi hingga Nagreg, Jumat Siang terpantau lenggang. Kondisi arus lalu lintas hanya terpantau ramai lancar dan tidak ada kepadatan volume kendaraan. Untuk antisipasi lonjakan arus kendaraan, petugas kepolisian Satlantas, Polresta Bandung telah menyiapkan berbagai cara bertindak, seperti pengalihan arus dan buka tutup arus kendaraan. Jumat Siang atau bertepatan dengan hari libur panjang, arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Bandung Garut dari mulai Cilenyi, Cicalengka hingga Nagreg, Kabupaten Bandung, terpantau ramai lancar dan cenderung lengang. Tak ada kepadatan berarti di jalur penghubung antara Bandung dengan sejumlah kota di selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan menurut Wakasat Lantas, Polresta Bandung, AKP Rizgi Adisaputro, jumlah kendaraan yang keluar dan masuk melalui gerbang Tocilenyi masih dinilai normal, yakni berkisah 8.000 kendaraan. Peningkatan volume kendaraan justru terjadi di jalur arteri dari arah kota Bandung yang melintasi kawasan Cibiru dan Cinunuk dengan didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di Jalur Nasional Bandung Garut, Satlantas, Polresta, Bandung telah menyiapkan beberapa cara bertindak, yakni dengan menyiapkan jalur alternatif untuk pengalihan arus, buka-tutup arus kendaraan, serta menyiagakan tim urai untuk memecah kemacetan dan mengantisipasi kecelakaan di beberapa titik rawan. Dari tadi pagi hingga siang masih terpantau lancar. Kendaraan masih didominasi kendaraan pribadi yang mengarah ke tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Ada data mungkin Bang untuk yang keluar exit tol Cilenyi ini ada berapa kendaraan Bang? Iya, setiap satu jam sekali kami berkoordinasi dengan pihak atau petugas jalan tol, jadi terpantau sekitar 8.000 kendaraan setiap jamnya itu keluar masuk di gerbang tol Cilenyi, dan artinya masih dalam batas normal dan wajar, jadi dalam rangka long bikin ini. Untuk meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, polisi mengimbau kepada warga yang hendak berlibur untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iwana Kurniawan, Bandung TV